Intro Dalam dialog lunch talk Film bioskop untuk anak itu topik kita pada siang ini Kita masih bersama Mbak Linda dari KPI dan juga Pak Joni Pak Joni kembali kepada pengaturan film anak tadi Pak Film anak dari Indonesia Dari budaya kita gitu Apakah ada selama ini perbedaan durasi penayangannya Misalnya kalau Captain America itu bisa sampai 3 minggu, 4 minggu Karena memang banyak peminatnya Sementara kalau kita ingat 2014 kemarin ada para pemburu gajah misalnya Itu saya ingat hanya 1 minggu atau 2 minggu saja Setelah itu hilang gitu dari peredaran Mekanisme pengaturan durasi penayangan ini seperti apa sih Pak? Kita mengutamakan film nasional ya Film itu kalau masuk ke bioskop Itu di hari Kamis naiknya Setiap minggu di hari Kamis untuk film nasional ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Itu weekend ya Kita tes kes disitu Bagus gak? Kalau buat film barat itu kira-kira kalau kurang dari 30% kita langsung turunin Tapi film nasional kita tarik lagi 1 minggu lagi Masih kurang juga Nah kalau penontonnya cuma 2 orang, 3 orang Kan susah dong Industrinya? Ya itu permasalahnya Bagaimana film anak ini mengemasnya? Saya rasa ini sangat kering ya Dari kreativitas para penulis skenario Para menciptakan cerita-cerita Tentang kreativitas untuk anak-anak Kenapa? Kalah dengan teknologi tadi Ada kapten, ada apa, segala macam gitu loh Ini yang saya katakan tadi Harus duduk Saya katakan Ini KPAI aja baru ketemu di sini saya Mestinya kan KPAI dengan film duduk Undang sosial, undang pemerintah duduk Kita diskusikan gitu loh Di mana permasalahannya gitu loh Nah ini yang saya katakan tadi Film anak Saya waktu anak-anak tahun 50-an Saya nonton film General Kancil Itu amat abar Wah itu the best banget 2-3 kali saya nonton itu film Di bioskop Kenapa ketika itu memang tidak ada saingan Belum ada kapten Belum ada superhero apa segala macam ketika itu Masalahnya sebenarnya apakah kualitas film kita Atau mungkin publikasi sehingga dengan rentang waktu yang sangat pendek itu Kemudian dan juga kurang banget minat dari penonton Apa masalahnya sebenarnya? Sekarang yang pasti film anak-anak Produser kita membuat sedikit sekali Itu yang pasti Kedua Bagaimana memasukkan konten cerita-cerita yang betul-betul bersentuhan dengan anak-anak Zaman hari ini Zaman hari ini? Zaman hari ini Kenapa anak-anak sekarang kalau cerita zaman dulu Cerita sejarah dia bilang itu jadul gak penting Ini persoalan menurut saya Jadi makanya bagaimana membuat film anak-anak Saya rasa kayak sirena kayak gitu Karena abis itu kan lama lagi dia gak bikin Laskar pelangi Sampai sekarang yang dibilang di Bangka Blitung itu kan luar biasa buat turis Itu dampaknya luar biasa Kalau berhasil dampaknya luar biasa Kenapa berarti Maksud bapak seperti jenderal kancil yang bapak idolakan itu gak mungkin untuk diputar ulang untuk saat ini begitu ya? Gak mungkin Karena dia juga black and white itu film ya belum color gitu Kemudian juga mungkin ya ceritanya berbeda dengan sekarang Dulu yang tudung nasi itu kan dipakai buat helm Kepala ya Itu Dan lari-lari karena dia jenderal gitu kan Pakai katapel pakai apa gitu Sekarang kan udah enggak Tapi kalau Udah pakai laser Kalau mau dibandingkan dengan Kita kan menginginkan film dengan karakter bangsa kita ya Apakah kemudian kita harus menciptakan karakter-karakter yang sama misalnya Kapten Amerika Mungkin Kapten Indonesia misalnya Seperti itu kemudian baru kita menemukan sebuah film yang berkarakter Pak? Ya tidak juga ya saya rasa begini Kita harus kuat di dialog Jangan di teknologi kita gak bisa ngejar Amerika di teknologi Dia dialog Kita lihat Naga Bonar Naga Bonar itu teknologinya sederhana sekali kok Tapi dialognya padat Dialognya mempunyai unsur-unsur yang luar biasa Berapa lama dulu diputar Pak Naga Bonar Pak? Naga Bonar sampai satu bulan loh lebih loh dulu Naga Bonar jadi dua Naga Bonar satu itu kan dilarang oleh Kokam Tip Karena dikatakan General Naga Bonar Dipanggil Kokam Tip Itu Asur Sani yang menulis Tapi saya sempat nonton itu Pak Ya Itu bagus film kayak gitu Itu bagaimana secara komunusiaan, secara adat, ketimuran Itu antara ibu dan anak Anaknya jadi General Ibunya panggil sini kau Ketanya beli naku sirih Itu kan luar biasa Tapi Pak kalau kaitannya Relevansinya dengan film anak sekarang Naga Bonar jadi dua itu ada adegan ciumannya loh Meskipun hampir ya Hampir ada adegan ciumannya begitu ya Ya kasih-kasih bumbu-bumbu dikit lah Karena yang gitu anak-anak juga lihat di mana-mana ada kok Iya Mbak Linda Di games juga banyak banget Banyak banget bumbunya Mbak Linda jangan-jangan ini karena karakter anak-anak kita sekarang Yang memang suka nonton film yang ada adegan ciumannya Atau seperti apa perkembangan anak saat ini? Iya jadi kita sebenarnya harus bijaksana juga menyikapi semua ini Mengapa? Karena saat ini kan kita sudah mengalami suatu perubahan Perubahan budaya itu paling utama Dan kita sebagai orang tua yang bijaksana Jangan pernah menganggap zaman kita dulu sekarang itu seperti apa Dan kalau saya ya termasuk orang tua yang memberikan lebih baik pemahaman kepada anak-anak Jika kamu melakukan ini, ini konsekuensinya Dibanding kita kekang dan setiap adegan kita cut-cut dan kita sensor itu tidak menyelesaikan masalah Tapi pada saat kita bangun karakter dia bahwa hal yang semacam itu Jika kamu lihat, jika kamu lakukan itu akan berbahaya pada dirimu sendiri Itu lebih kena Itu kita juga melakukan semacam telah kajian semacam itu Namun sekali lagi memang ada satu perbedaan yang amat mendasar pada saat kita bicara itu pada rentang Rentang mohon maaf dari keluarga mana Pada saat dia di keluarga yang menengah ke atas itu sangat mudah kita melakukannya Tapi pada saat itu dilakukan di ekonomi sederhana Kita harus banyak effort Nah saya setuju tadi kritikan dari Pak Joni bahwa Harusnya KPAI, KPI dari teman-temannya Bang Joni itu duduk bersama Seperti apa Dan kalau saya pribadi, saya senang sekali untuk mengkampanyekan bersama-sama dengan teman-teman ini Untuk kalaupun misalnya maaf filmnya itu tidak begitu bagus Tapi pada saat kita gembar-gemborkan terus di stempel KPAI Anak Indonesia wajib nonton film ini Kenapa enggak? Oleh karena itu kembali Nah sekarang kapan mau ketemu duduk bareng? Sekarang mungkin pasif ya Saya siap Artinya teman-teman saya juga bisa ajak ya produser Saya juga kan mantan ketua BP2N dulu ya Ketua Pusat Perfilman Usmar Ismail juga Saya katakan tadi bahwa film ini punya unsur-unsur edukasi, hiburan dan sebagainya Bagaimana mengemasnya ini Supaya sampai ke anak-anak itu betul-betul bisa melekat di memorinya gitu Harus menarik Harus menarik Harus menarik Tapi kita menuntut ada standar Standar seperti apa ini Pak Mbak Herlinda Apakah memang kita cuma harus mengedukasi anak-anak saja Atau kemudian standar vulgar dalam budaya Indonesia itu seperti apa sebenarnya Sehingga sensor harus seperti apa gitu Yang pasti yang diutamakan adalah nilainya dulu Value dari film itu arahnya kemana? Untuk-untuk suatu edukasi kah? Untuk membangun karakter kah? Apakah ada pesan moralnya atau seperti apa? Dan kita lihat bahwa anak, ada anak usia memang dia anak-anak remaja dan pra-dewasa Seperti misalnya ada apa dengan cinta? Saya pikir itu adalah film anak-anak remaja yang masa kini Dan saya termasuk orang yang apresiasi terhadap film itu Tapi perluka kita mensensor sesuatu yang menurut batasan kita ini adalah film untuk anak-anak Tetapi ada adegan yang mungkin pra-dewasa Jadi kita ini kan orang ketimuran Oleh karena itu adegan-adegan itu pun juga seminim mungkin tidak diperlihatkan Walaupun tadi ada bumbu-bumbu ya kita agree ya Tapi untuk yang vulgar no Jadi kami katakan say no untuk hal yang vulgar Tapi berarti ini agak susah ya Pak Joni Karena film tidak bisa diedit atau dirubah ya substansinya Seperti apa nih? Ya jadi tadi saya katakan Film import itu dia punya komitmen jelas Boleh disensor Itu urusan negara kita Tetapi kan yang saya katakan tadi Kok lembaga sensor ini yang benteng terakhir kebudayaan kita Kok 4 tahun, 5 tahun gak kelar-kelar gimana? Kalau kita kemulang keras dibilang salah lagi kan Nah ini yang saya katakan 34 ini petugasnya sampai hari ini belum diteken sama SK-nya Mudah-mudahan Pak Anies denger Teken segera biar dia bekerja loh Yang bertanggung jawab siapa Pak? Yang bertanggung jawab tanda tangan siapa? Itu Menteri Kebudayaan Menteri Kebudayaan, Anies Mas Wedan ya? Ada kok dekat di sini kantornya Mas Anies denger ya Iya gak apa-apa Saya kan panisnya seleksi saya, anggota sensor Saya melihat di film ini anak-anak Bahwa anak-anak ini publikasi tadi Itu tau gak waktu hari raya lebaran kemarin Yang surga itu Itu kenapa bisa sampai satu bulan lebih? Karena ada isu keluar Poligami Yang nonton gak ada laki-laki Perempuan yang tua, yang muda sampai itu Yang nonton Itu daerah loh bukan Jakarta Di Tegal itu penuh Karena ada isu poligami Nah ini isu kayak gini Kayak Habibi Ainun Isunya itu luar biasa itu Nah menciptakan isu itu memang gak gampang Itu kiat-kiatnya produser lah ya Itu kiat khusus ya Tapi saya kebayang tadi Mbak Erlinda bilang Akan ada misalnya nantinya akan duduk bersama Mudah-mudahan ini hari Minggu, hari Senin Pak Anies denger kemudian dalam minggu depan Akan diolah lebih lanjut begitu ya regulasinya Saya kebayang Mbak Erlinda Sangat menarik sekali Kalau misalnya satu film Film anak ya Ada stempelnya KPAI Seperti kalau makanan, makanan halal Ada stempelnya MUI Jadi semua ibu udah tanpa mikir lagi Nonton nak Langsung nonton ya Meskipun sama teman-teman Orang tua gak perlu dampingin Nonton nak Kita pernah melakukan itu Kami pernah melakukan itu Kita akan bahas selanjutnya Di segmen berikut Pemirsa tetap bersama kami Di Lansok Edisi Air Pekan